Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku bakalan lagi Shopee haul, disini aku bakalan ngehaulin tank top luaran gitu, karena emang sekarang lagi jaman banget, dan aku sekarang mau bikin haulnya, so buat kalian yang penasaran sama tank topnya keep on watching Nah sebelum masuk ke videonya, disini aku mengingitin kalian buat follow instagram aku yaitu TanyaCitaYS dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya, di bawah juga aku udah cantumin link-link produknya, jadi kalo kalian yang tertarik buat beli, kalian bisa langsung klik aja linknya di description box karena aku udah cantumin linknya disana dan di bawah juga aku udah cantumin link-link rekomendasi kalian pengen beli tank top ini tapi stoknya abis, kalian bisa klik aja link rekomendasi di bawah, so sekarang kita langsung aja ke videonya oke guys, jadi disini aku ada 3 tank top luaran gitu, aku beli 3 yang tuh beda-beda ada warna, ada yang putih terus ada juga yang kuning mustard kayak gini terus ada yang warna kayak muka gitu, keren gitu dan ini tiap tank topnya tuh beda-beda model jadi nanti aku bakalan cobain juga sesuatu tank topnya selain itu juga disini aku beli blusnya gitu buat dalemannya blus putih gitu ini juga harganya murah banget sih guys cuma 35 ribu dan ini tank topnya juga kisaran 30 ribu jadi semuanya murah-murah banget oke guys, sebelum aku review sesuatu tank topnya disini aku mau buka dulu blus yang aku beli di Shopee buat inner-nya nanti dalemannya nanti ini aku beli harganya tuh 35 ribu dan murah banget sih dibandingkan dengan yang lain blus-blus yang lain ini harganya paling murah kalau gak salah aku bakal langsung buka karena aku penasaran apakah bagus atau enggak dengan hair dress gitu dan ini dia blusnya ini lumayan gede banget sih ukurannya ini warna putih gitu dan disana juga masih banyak warna blusnya yang lucu-lucu juga nah ini blusnya kayak gini ini nama bahannya mosscript dan ini tuh ukurannya L V to L all size gitu ukurannya dan modelnya tuh kayak gini blus gitu bagian menganya tuh kayak balon gitu nih kayak balon gitu dan di bagian ininya pergelangan tangannya dikasih karet kayak gini biar si lengannya tuh lebih keliatan balonnya gitu emang sih ini harganya murah karena emang bahannya gak terlalu tebal jadi ini menurut aku worth it worth it aja karena harganya murah terus ini di belakangnya kayak ada kancingnya gitu nih jadi kalau kita mau pakai kancingnya bisa dilepas dulu dan bisa dipasangin lagi kalau dari segi jelitannya ini lumayan rapi gak ada benang-benang yang keluar nih kayak gini jelitannya dan jelitan luarnya kayak gini pokoknya ini worth it sih untuk blus dengan harga 35 ribu ini lumayan bagus dan sekarang langsung aja ke tank top yang pertama sekarang aku bakalan buka dulu tank top yang warna mocha ini nah ini bentuk-bentuk tank topnya kayak gini dan ini bahannya bagus banget jadi ini nama bahannya itu moss crab terus ini ukurannya itu size L ini tuh ukurannya V2L gitu all size dan ini ukurannya lumayan gede sih guys jadi nanti kalau aku pakai si tank topnya gak terlalu ngetat jadi ini ukurannya lumayan gede dan di bagian depannya ini ada kancingnya jadi bisa dilepas-pasang gitu kancingnya bisa dibuka kayak gini dan ini bagian talinya kayak gini bagian tali tank topnya terus bagian belakangnya kayak gini polosan aja dan ini sumpah enak banget bahannya kayak lemes gitu bahannya lembut banget terus ini juga warnanya bagus banget mukanya disana juga masih banyak variasi warna lainnya jadi kalian wajib banget buat lihat karena warnanya bagus-bagus banget dan untuk jahitannya sendiri ini juga jahitannya rapih semua gak ada yang berantakan jahitannya nih jahitannya kayak gini jahitan si tank topnya ini jahitan dalamnya kayak gini dan jahitan luarnya tuh kayak gini rapih semua so sekarang kita langsung aja cobain tank top ini selamat menikmati next disini aku bakalan buka yang warna mustard ini atau kuning apa ya kuning tua gitu warnanya bagus banget sekarang langsung buka tuh jadi kayak gini model tank topnya gemes banget disini ada variasinya gitu dan di depannya juga ada kancingnya gitu jadi ini tuh nama bahannya masih sama nama bahannya tuh moss creep dan ini size-nya juga V2L jadi size-nya ini lumayan gede juga gak ketat kalau di badan aku kayaknya ini aku suka banget sama variasi si ininya nih jadi unik banget gitu dan bagian depannya juga ini ada kancing-kancingnya juga gitu dan ini kancingnya juga bisa dilepas juga jadi bisa dibuka kancingnya dan ini bagian belakangnya kayak gini dan ini juga bahannya sama-sama enak sama-sama adem sama-sama lembut bahannya terus ini kancingnya ini kayak gini warna kancingnya tuh kayak pertaduan hitam sama pustis atau coklat gitu dan ini juga jahitannya rapih semua gak ada bendang-bendang yang keluar atau kayak aca-acakan gitu jahitannya ini jahitannya rapih semua nih ini jahitan dalamnya kayak gini terus ini udah jahitan bagian luarnya kayak gini rapi dan harganya itu ini aku pas beli Rp30.000an gini worth it banget sih bagus banget tank topnya dan aku gak sabar buat nyobain si tank top ini jadi sekarang kita langsung aja cobain selamat menikmati next ke tank top terakhir jadi disini aku beli tank top warna putih gini dan aku bakal langsung buka tank topnya nah jadi ini nambahan tank topnya itu rap karatina ini aku beli yang ukuran L disana tuh ada 3 ukuran ada S, M, dan L dan disini aku sengaja beli yang L karena gak mau terlalu ngetap gitu pas dipake ini emang gede tuh ukurannya dan ini dibandingkan tank top yang kedua tadi ini ukurannya lebih pendek dibandingkan tank top yang kedua tadi ukurannya ini lebih pendek kayak gini dan ini bahannya tuh kayak silky-silky gitu guys ini tuh kayak mengkilap-mengkilap gitu silky gitu dan ini bahannya emang tipis karena biasanya emang bahan kayak gini tuh yang mengkilap gitu tuh emang tipis bahannya dan si talinya tuh kayak gini kali bias aja dan ini juga jahitannya rapi semua ini aku beli sekitar 30 ribuan juga pokoknya semuanya sekitar 30 ribuan dan ini jahitannya kayak gini jahitan bagian dalemnya kayak gini dan bagian luarnya kayak gini tapi ini emang sedikit kayak apa ya kurang rapi gitu tapi it's okay karena masih terlihat bagus gak acak-acakan banget ini depan belakang kayaknya sama aja nih depan belakangnya kayak gini sama aja nah kalo ini nanti aku cobainnya bakalan sama mangset hitam karena kalo nanti aku pake blusenya kan blusenya warna putih jadi gak keliatan kalo aku dalemannya pake warna putih juga so nanti aku bakalan coba yang pake mangset so sekarang kita langsung aja coba you see tank top ini selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi aku tadi udah cobain semua tank topnya beserta blusenya dan innernya aku seneng banget karena emang tank topnya sesuai dengan ekspetasi aku dan sesuai banget sama foto dan harganya pun juga gak terlalu mahal pokoknya aku puas banget sama produk-produk ini dan di bawah juga aku bakalan cantumin link blusenya yang aku beli dan mangset yang aku pake tadi di Shopee dan aku juga udah taro semua link produk tank top tadi di description box jadi kalo kalian pengen beli atau tertarik buat liat kalian bisa klik aja linknya di bawah dan nanti kalian bakalan langsung terhubung ke produk ini di Shopee mungkin segitu aja video kali ini aku harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua and don't forget to like and share this video and then subscribe my channel and see my next video guys bye bye